Waktu duduk di pengadilan mendengarkan tuduhan, dakwaan bahwa ini ikut proyek nilainya miliaran, videotron, kemudian ada uang yang dikorupsi dan sebagainya, itu Mas Hendra mendengarkannya seperti apa? Terkaget-kaget, tidak tahu sama sekali, tidak pernah terbayangkan, atau memang sesungguhnya sudah menduga ini memang ada satu rencana jahat ditunjukkan ke Mas Hendra? Setelah mendengar di pengadilan sih, yang jelas pasti kaget ya, dengan uang sebanyak itu, sejumlah itu, ternyata yang dikorbankan cuma saya, ya sangat kaget sih, kok tiba-tiba kenapa sih harus saya yang jadi direktur, kenapa enggak yang lain gitu aja, apakah sedangkan yang lain kan semua orang berpendidikan, orang kuliah semua ya, Ternyata saya sendiri yang tidak sekolah disitu yang jadi dikorbankan, kenapa karena kebodohan saya, kenapa harus saya jadi direktur yang jadi korban itu aja sih Di sidang, Rifan sempat bilang, pernah bertanya ke Mas Hendra mau tidak dijadikan direktur dan dijawab mau, betul tidak itu? Tidak bohong Tidak pernah Tidak pernah Tiba-tiba sudah ada di akte aja, itu tidak pernah terjadi Dan kalaupun ditanya, apakah Mas Hendra mau jadi direktur di PT Imaji? Pasti saya telah Kenapa? Bercuma setelah diangkat jadi direktur pun, pekerjaan saya office boy, uang yang ambilnya dia semua, pekerjaan saya nyuci kamar mandi, diangkat jadi direktur pun tidak punya ruangan khusus, komputer enggak bisa, apa tidak punya dasi dan segala macam, tidak punya orang office boy 50 juta, 100 juta pun belum pernah punya seumur hidup, apakah mungkin korupsi? Itu aja Dan itu Mas Hendra sampaikan di pengadilan? Sudah, sudah sampaikan Kalau memang saya benar korupsi, tidak jadi masalah, saya di penjara, ini tidak merasa saya di korupsi Tapi tuh akhirnya kan tetap di penjara 13 bulan Apa yang terjadi pada keluarga Mas Hendra ketika akhirnya Mas Hendra ada di penjara 13 bulan itu? Ya semua, kalau kita berpikir ke belakang pasti sakit ya, sedih, kecewa pasti ada, cuman kita kan berpikir lagi, Alhamdulillah keluarga saya semua pada sabar, istri saya yang sangat kuat, perjuangan kesana kemari, ketika kita belajar harus ikhlas, hanya Alhamdulillah bisa berkumpul lagi bersama anak istri sekarang Apa saja yang waktu itu dilakukan istri untuk memperjuangkan suaminya supaya bebas? Terus, dia sempat demo juga ke KPK, sama grup di Bandung, Pak Dodi, yang gabungan anak jalanan sempat demo juga, minta keadilannya mas harus suami saya yang ditahan gitu kan Buktinya, maknanya tidak ada, tidak punya apa-apa Sempat ke LPSK juga, terus ketemu pengacara juga di Bandung Termasuk Alhamdulillah, termasuk parawan di pemberani dia Setelah saya di penjara, dia yang aktif di luar itu Aktif membebaskan suaminya? Ya, bersama pengacara yang lainnya Yang jelas, bos Anda sekarang juga akhirnya duduk di pengadilan, menjadi terdakwa dan dalam salah satu sidang sempat mengatakan menyesal dan meminta maaf Sempat mendengar permintaan maaf dari Rifan itu Ya, memang dia waktu menjadi kesaksian saya itu dia mengakui, dia yang membiayain PT Imaji, dia yang mendanain semua, Henta ini tidak tahu apa-apa, tolong ringankanlah Henta Dia memang korban tidak tahu apa-apa, bilang seperti itu aja sih, di samping saya waktu itu Anda sudah memaafkan? Insya Allah lagi belajar, insya Allah Jadi masih belum ikhlas? Lagi belajar mau ikhlasin Lagi belajar mau ikhlasin? Ya, lagi belajar karena harus begitu ya, harus ikhlas Sudah sempat komunikasi langsung lagi? Kalau sekarang ini setelah keluar, nggak ada, belum Terakhir salaman, saya berpelukan sama dia waktu lebaran kemarin sama keluarganya Saya salaman biasa, seperti biasanya Selama proses persidangan, selama di penjara, sempat ada bantuan hukum atau paling tidak bantuan dari PT tempat Mas Kendra bekerja tidak? Sampai sekarang ini spesial pun tidak ada tanggung jawabnya kepada saya maupun anak istri saya keluarga tidak ada Dari keluarga palipan tidak ada Mas Kendra mengharapkan itu? Saya tidak bisa menjawab soal itu, saya apapun sekarang harus konsultasi dulu ke pengacara, karena pengacara yang pegang semua Karena mereka itu sangat tulus banget membantu dari awal, sampai pulang pun ke rumah dia nganterin Jam 10 malam itu pengacara itu, dia sangat tulus banget membantu Ketika lepas dari Cipinang? Ya, dia ngejemput ke Cipinang, dia nganterin ke rumah sampai ketemu ibu saya semua pada nangis, dia ketemu Siapa yang membiayai pengacara dan sebagainya? Saya kurang tahu Tapi bukan dari uang Mas Kendra? Bukan Jangan kan buat pengacara Saya bilang di depan hakim 100 juta pun seumur hidup saya belum pernah punya Saudara punya tabungan, kata hakim, ada yang mulia berapa isinya? 60 ribu Sampai bilang hakimnya Direktur Bodong dihadirkan, bilang seperti itu Hakimnya sendiri, ibu Nani Jadi tabungan terakhir hanya 16 ribu rupiah? 60 ribu rupiah? 60 ribu rupiah 60 ribu rupiah terakhir Saya sih sudah siap segala macamnya pas dari awal juga Memang tidak punya apa-apa, ya mau diapain juga terserah Memang saya orang kecil, tidak punya apa-apa ya Dan memang merasa ini menjadi tumbal, dikorbankan? Ya, sangat merasa Korban Tapi status terpidana, karena sekarang ada catatan Tidakwa pernah korupsi, itu kan catatan yang selamanya akan ada terus Ya Mencari kerja mungkin agak susah sekarang Saya sih berharap Tidak jadi apa, tidak ke Jakarta lagi juga tidak jadi masalah ya Biarpun saya tukang bangunan pun Saya ikhlas Saya bahagia beranak-anak bersama anak istri saya Yang penting saya bisa kumpul bersama anak istri Daripada saya bekerja di sebuah kantor Yang ujung-ujungnya dijadikan office boy, apa Direktur bodong, ujung-ujungnya ada penjara ya Lebih baik saya bekerja di bangunan Saya bisa kumpul bersama anak istri itu lebih bahagia buat saya Kok saya yang ditangkap, bukannya manajer atau bosnya saya Apasal dibuat kambing kita mereka Saya bilang gitu Oh tidak, nanti bosnya saya panggil hari Senin Tapi sampai saya keluar itu tidak ada pemanggilan sama sekali Terima kasih